Intro Dari pihak sebelah melalui kuasa hukumnya Menyatakan terkait dengan masa lalu ibu ini Apa salahnya dengan masa lalu ibu ini? Kalau ibu ini punya masa lalu yang Mohon maaf kurang baik Nah itulah keinginan dari kira-kira kita Untuk memperbaiki diri Ya secara agama Maka dia mau Maka dia memilih Bapak tersebut yang dianggap Adalah sosok yang bisa membimbingnya Menjadi lebih baik secara agama Menjadi lebih baik secara akhlak Begitu ya bu ya? Ibu kan istilahnya mau menerima Ajakan dia Untuk ta'aruf ya? Apa yang membuat ibu? Sehingga menyiakan itu apa tadi Dia menjadikan saya tentang agama Dia akan menjadikan saya istri Baik Suleha Gitu Saya sampai bilang Saya pengen wajib Dan dia menjadikan itu Oke nanti kita belajar ya gini 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 Nah selamat pernikahan Ada gak dia yang ajarin aja? Gak ada Bahkan saya bilang dia ajarin dong Gitu kan Tapi dia Ini dia Ya gak ada gitu Malah bisa Sedih ya Saat kita beribadah pun Saya yang Ayo udah waktunya nih Jadi apa yang diajarin sama dia? Diajarinnya ya Itu Anal Itu satu Kedua Berkaitan dengan Pihak sebelah Membongkar ya Menyatakan bahwa ibu ini punya banyak dupa Pertanyaan saya Orang namanya Meningkahi seseorang itu Tentunya dengan Satu kelebihan dan kekurangannya Dan begitu Ibu ini juga punya anak ya Tentunya juga sudah tahu Bahwa kehidupan Kehidupan seorang Wanita berserta tiga anaknya Tentu butuh biaya Ya Kalaupun masa lalunya Mungkin karena dia hidup Memang perlu menjalannya kehidupan Ada hutang Ada dihutan Ya Kan sudah jadi suaminya Ya Kenapa tidak-tidak-tidak dibantu Disupport Atau diselesaikan Atau dicarikan solusinya Jangan sekarang Ngomong Reak-reak Ibu ini banyak hutang Lekat Pasti Ibu dari pertama Sudah menyampaikan Sudah Dan itu hutangnya sekolah Oh hutang anak sekolah Jadi dari awal itu Dia sudah bilang Kita kan sudah memang bilang Gimana gitu kan Saya tidak bohong Kalau saya punya anak Mau tidak terima Sampai saya kan berpikir Masa mau sih gitu kan Tapi ternyata Dia bilang Tidak Tapi Saya bilang Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Saya bisa dihutan Teru disitu Nominalnya Nominalnya Disaran Semua lima belas Juta Dengan seorang dia Beliau Masa tidak Samput Jadi akhirnya Saya Dibitak Sembilan Pada saat itu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya –saya nggak berkata, iya. –saya akhirnya pernikahan, sekarang makanya banyak yang di bilang di media, saya mengejar harta sampai saya harus menguasai waktu ke belakang saya, untuk biayanya, saya mengejar harta-harta apa yang dia punya, bahkan Rp15.000.000 saja dari Rp15.000.000 saja, dia tidak membayar. –satu peser pun? –satu peser pun, dan itulah, makanya nanti banyak gitu kan. Jadi saya peringatkan Saya peringatkan Sama kuasa hukumnya Saya peringatkan dan sama Orang tersebut Jangan mengeluarkan sesuatu yang Nanti akan jadi bumerang buat dirinya Jangan menceritakan Kelain kita nih begini-begitu Sementara Faktanya tidak seperti ini Sementara faktanya justru anda yang Tidak mampu Tidak mampu menjadi Seorang kepala keluarga Ya tentunya Menghidupi keluarganya Sekarang Masalah-masalah ekonomi Masalah-masalah lalunya ibu ini Katakanlah seburuk-buruknya Ibu ini di masa lalu Makanya dia ingin memperbaiki diri Dengan tingkat baiknya Menerima Menerima ajakan Istilahnya lamaran dari orang tersebut Tapi sekarang apa yang dia dapat Janji Ngajarin ngaji Pernah nggak Dalam selama masa pernikahan Tidak ada Sudah tahu masalah hutang Dari awal Sebelum menikam Ada yang dibayarin hutangnya Jadi tolong Pak pengacara Kasih tahu juga kliennya Jangan mengeluarkan Omongan-omongan Atau sesuatu Yang tidak bisa dibuktikan Jangan asal-asal ngomong Kami sampai detik ini Belum melakukan upaya hukum yang keras Artinya Jangan mulai Kalau kalian mulai memain-main hukum Dengan senang hati kita layan Kami menunggu panggilan Kami akan beberkan semua Tentunya saat ini Kami secara profesi Tidak bisa membeberkan alat bukti Tapi jangan-jangan-jangan Saka ya Nanti Kalau di pihak kepolisian Kami akan beberkan bukti Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan Video terbaru dari GRID